21 Oktober 2022 pukul 09.19 pagi ini tepatnya berada di area depan Hotel Krishna Beach ya di sana ya kita maju ke depan untuk melihat cuaca untuk hari ini sudah mulai cerah mulai pagi ini tadi pagi masih sempat berawan tapi untuk jam sekarang sudah mulai cerah kemudian untuk kondisi airnya dan ombaknya secara keseluruhan ini lagi normal-normal aja ombaknya normal tingkat pasang surutnya juga lagi normal untuk tingkat kunjungan wisatanya cukup rame cukup banyak tadi juga saya sudah live di area Pantai Timur di sana terpantau banyak banget bis-bis yang terparkir di area Pangandaran Sunrise Pantai Timur Pangandaran jadi mereka sudah datang pagi-pagi tapi tidak bisa langsung check-in di hotel atau penginapan karena memang secara aturan check-in paling awal baru bisa mulai jam 12 atau jam 14 jika kondisi sebelumnya dalam keadaan terisi di area ini depan hotel Krishna seperti biasa area ini rumah senderung senderung rame ya cukup rame ya untuk area hotel Krishna Beach ya buat teman-teman yang berencana menginap yang pengen langsung bisa check-in mungkin capek bisa pengen langsung istirahat sebaiknya diatur sendiri diperkirakan sendiri kira-kira nyampe Pangandaran jam 12 siang jam 12 siang bisa langsung check-in jika penginapan yang di booking dalam keadaan kosong sebelumnya malam sebelumnya kosong jam 12 itu udah bisa check-in tapi kalau kondisinya masih terisi belum bisa check-in jam 12 karena jam 12 itu masih waktunya tamu sebelumnya mulai check-out jadi pihak hotel butuh waktu untuk bersih-bersih dulu kemudian mempersiapkan kembali baru sekitar jam 1 atau jam 2 baru bisa masuk tapi kalau tidak tergesa-gesa check-in misalnya mau nyantai mau mantai dulu mungkin bisa ke batu hiu dulu atau ke batu karas dulu atau ke karapiak dulu teman-teman bisa datang lebih awal jadi tidak terlalu lama nunggu di luar mungkin kecapean nunggu waktu check-in selamat menikmati selamat menikmati